Ayo Kang Jitak Kang Jitak Halo semuanya Kembali lagi sama gue Ceker Oke kita main game dan suara lagi Ya, kali ini gue bakal Buat combo ya, combo formasi Terbaru, yang dimana disini Gue bakal menggunakan hero saltir Dan juga demiurgos Ternyata nama itu demiurgos ya Bukan demiurge Oke thank you banget yang sudah ngingetin gue Dan disini gue bakal buat formasinya Dan bakal kalian lihat formasinya seperti apa Formasinya seperti ini ya Gue disini tidak menggunakan Xion SP Karena Xion SP yang gak gue pake Jadi untuk kalian kalau seandainya emang Pemain baru atau pemain baru Pertengahan game kalian baru main Jadi gak mungkin kalian bisa dapetin Xion SP ya Gara Xion SP ini hero SP pertama Kali rilis ya Dan ini buat pemain lama aja yang bisa dapetin Xion SP Biasanya Jadi kalau seandainya kalian gak ada Xion SP Bisa pake demiurgos juga Jadi GG banget sih kayak gini juga Bisa kalian lihat Dan juga disini ada Shizu ya Dimana Shizu ini emang juga cukup OP Shizu termasuk gile banget Termasuk Shizu ya Seperti ini formasinya bisa kalian lihat Jadi tanknya bisa saltir Atau demiurgos bebas Kalian mau yang mana tanknya Tapi formasi gue seperti ini Saltirnya ini gue taruh di depan Dan demiurgosnya gue taruh di belakang Dan Shizunya gue taruh di depan Rimuru Atau bebas Seperti ini aja bisa Kok seandainya kalian gak punya Shizu juga Seandainya nih Kalian cari aja tank yang cocok buat tim ini Ya Gue bakal taruh tank Xion Ogre Contoh seandainya kalau kalian gak mau menggunakan Shizu Atau kalian gak ada Shizu Seperti ini juga ada OP Dan kita bakal coba ya Oke disini gue bakal coba di Quest harian dulu Di general dan juga elite ya Ini bener dah Ini dua hero ini bener GG ya Demiurgos dan juga saltir itu sama-sama GG Jadi kalau seandainya kalian gacha di banner ini Mau dapet diantara mereka dua Salah satunya Itu udah termasuk hoki Udah beruntung kalian Seriusan dah Itu udah termasuk beruntung kalian Oke langsung aja gue mulai Dan bakal kalian lihat ke GG-an ya Ini GG banget Ini Demiurgos apalagi GG banget juga sih Ini jalan tiada henti Demiurgos disini Itu garao aptitude nya Yang kata gue lagi Kayak video gue kemarin sebelumnya Pas andain kalian nanya build dia ini apa yang cocok Build apa aja cocok gitu loh Mau kalian makin ninja cocok Gak makin ninja juga cocok Karena emang dia jalan berkali-kalinya Berkat aptitude nya ya Liat tuh Liat itu Itu berkat aptitude nya Bukan berkat dari ninjanya dong Bisa kalian lihat ya GG gimana Cuma ngejitak 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 aja Demiurgos ini dia bisa ngebunuh loh Ini cuma ngejitak aja loh Gilbet ya Wah stress sih Apalagi kalau seandainya pake saltir itu Langsung rata semua ya Kita bakal coba pake saltir Di elite nya Tadi Demiurgos sudah kita coba Dan sekarang saltir Oh bukan Demiurgos 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 ya Iya Demiurgos Ketanya para subscriber gue Itu Demiurgos bang Demiurgos Bukan Demiurgos Oke thank you Sudah nyaranin gue Dan sudah Negor gue ya Jadi bener sih Shizu gak kau pake lagi disini Kalau stand deformasi seperti ini Langsung rata semua Gilbet Gila betul Gila 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 Itu belum difiksin Dari skill yang 200% damage ya Ini easy semua sih Coba nanti gue bakal coba di space gap Sekali atau dua kali di space gap Tapi gue pengen nyoba pake Demiurgos lagi Gue suka ngeliat dia ngejitak ngejitaknya itu loh Ada sensasi gimana gitu Waktu ngejitak ngejitak hero-heronya Oke skip Skip Pam Ayo kangjitak Kangjitak mana Tum Kangjitak Tum Tum Kangjitak Seriusan dah Ini kangjitak ini seriusan Kagak bonggo demi Alec ya Ini tukang jitak ini fix Ini gue happy banget sih Pake Demiurgos ya Ini gue happy banget sih Pake Demiurgos Dan juga pake Saltir Ini Ini gg banget Ini bakal gue coba di space gap ya Semoga aja ada perlawanan di space gapnya Oke kita langsung aja ke space gap Yang merah nomor 64 ya Gara yang merah ini katanya susah banget sih Nomor yang 4 ya Kita bakal coba formasi yang terbaru tadi disini Kita bakal acak-acak ini GG banget sih seriusan dah Ini seru banget ngeliatnya Gara emang Formasinya The best menurut gue ini Oke Bakal gue rubah Oke langsung aja gue mulai Ya jadi untuk kalian emang gue rekomendasiin banget sih Gacha aja gak apa-apa di banner ini Apalagi kalian player baru ya Belum ada Shizu Belum ada Xion SP Ini gue rekomendasiin banget sih Ambil aja di banner ini Apalagi kalau sana kalian dapat dua-duanya Itu udah GG sih formasi seperti ini Tapi satu ya tetep Ini hero Shouka triple S ini Susah banget didapetin Jadi kalau sana kalian juga gak ada Shouka Juga tetep GG kok Seriusan dah Ini Shouka ini kayak pelengkap aja sih Di tim ini Ini tanpa Shouka sebenernya GG tim ini Liat Daripada sekarang semua tuh Tanpa Shouka dong Kalian lihat sendiri ya Ini sudah ada buktinya loh Ultimate Tidak jalan lagi Tidak jalan lagi Oh tapi enggak juga sih Emang harus ada Shouka sih Homo lebih GG lagi Seriusan dah Kagak bohong gue Wah 500k Gilbet Wah 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 ini gila sih Tanpa Shizu Tanpa Sion SP Itu hera meta ya Tanpa Hinata juga tuh Udah dua elo ini cukup sebenernya Jadi gue saranin banget Emang kalian gacha aja sih Ini gile banget dah Ini gak ada kendala sih Mau seperti apapun musuhnya Pasti easy-easy pake banget ya Easy-easy pake banget Bayangin tentu kalian Ini gue main ngomong Gak agak bohong ya Gue ngomong seriusan dah Gak bohong gue Gue bakal coba sekali lagi Gue bakal coba lagi Di nomor 5 Ini gue Apa ya kayak Gimana rasa itu Kayak ketagihan gitu loh Nah ini ada Counternya nih Ini ada counternya Shion Kiji Ini counternya nih Kita bakal lihat disini Dia bakal ke counter Apa enggak disini Ini counternya cukup merepotkan sih Kalau di counter Seriusan dah Oh iya Atau ya Atau kalian Kalau seandainya Ada counternya Saltir Kalian tinggal tuker aja sih Tinggal tukernya seperti ini Demiurge Tuker aja disaltir Kayak gini Nah Seperti ini aja ya Tukernya seperti ini Gak apa-apa Masih gue rekomendasin kok Karena emang mereka dua itu saling Apa Saling lengkapi gitu loh Satu sama dengan yang lainnya Iya 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 Oke Sakit banget sih gabiru itu sebenernya Satu Dua Oh dua kali aja Oh Oh itu enggak aktif itu counternya dari siapa Shion Kijen yang aktif-aktif itu counter Oh aktif dong Gue pikir kagak aktif-aktif itu ya Wah ini diem dong Wah ini counternya dong Counter demiurge Eh demiurge Kagak berarti-berarti bikin gue shock dong Hampir shock gue Oh Oh Di counter lagi dia Wah fix ini counternya demiurge ya Emang counternya demiurge dan juga saltir dong Shion Kijen bener counternya dah Kagak bohong gue Counternya itu seriusan Tapi gue tetap menang disini ya Emang akhir kata gue tadi itu Ini formasi ter-OP sih menurut gue Untuk para player baru ya Karena player baru belum tentu ada Shion SP dan juga belum ada Shizu Jadi ini formasi termasuk ter-OP untuk kalian Gue rekomendasiin banget gacha aja dah Seriusan deh kagak bohong gue Oke mungkin cukup lah ya Jadi untuk kalian Yang kalau seandainya kebanyakan star kontrak Emang bener gue rekomendasiin lagi Gacha aja Gacha aja seriusan Ini rekomendasi banget dua hero ini Apalagi kalau seandainya kalian bisa dapet dua-duanya Ini kompak banget sih Klok banget Mereka dua ini ya Sinerginya sejalan Kombonya sejalan Jadi emang klok banget Jadi ya gue rekomendasiin banget kalian gacha ini Seriusan Karena kita juga gak tau nextbender nanti Seperti apa skill-skillnya Siapa tau nanti bakal jadi pajangan aja gitu Tapi kalau seandainya kalian suka dengan pajangan-pajangan Ya gak apa-apa Kalian menggunakan nextbender aja Bebas Sesuai selera kalian ya Oke kalau seandainya kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Karena like dan subscribe kalian itu sangat bermanfaat banget Buat gue ya See you Thank you